Sumira 55 tahun, petani asal desa Bati, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ini tewas di tengah areal persawahan desa setempat pada minggu siang. Korban tewas setelah dipukul berulang kali menggunakan kayu oleh sakim, kakek 62 tahun yang masih tetangganya sendiri. Kejadian bermula saat pelaku sedang menanam jagung di lokasi kejadian. Saat itu, korban melintas di sampingnya sambil membawa pupuk menuju sawahnya. Mengetahui hal itu, pelaku tiba-tiba teringat peristiwa masa lalu di mana korban membawa kabur mantan istrinya ke Jakarta. Bahkan, rumah yang dibangun bersama mantan istrinya itu sekarang juga ditempati oleh korban. Pelaku yang gelap mata akhirnya memukul korban dengan kayu sepanjang 120 cm. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepalanya. Puas melampiaskan dendam, pelaku kemudian menyerahkan diri ke pol seks tempat. Mendapati laporan, tim Inavis Pol Restuban langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Motif kejadian istilahnya dendam. Jadi yang pertama, istri pelaku diselingkui dan dinikahi oleh korban sehingga pelaku sakit hati. Modusnya, pelaku memukul kepala dengan menggunakan kayu dipukul dua kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV